Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar soleh-solehah berdoakan kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab sebelum ke materi buku rumintang anak-anak menyiapkan alat tulisnya buku pensil menghapus agar nanti saat ada yang harus dicatat kalian sudah siap oke ya Nah sekarang kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim untuk materi kita hari ini adalah penggunaan kata tunjuk halda dan hadihi yang dalam bahasa Arab halda dan hadihi termasuk dalam salah satu isim isyaroh ada pun tujuan pembelajarannya yaitu setelah melihat video pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat menggunakan kata tunjuk halda dan hadihi terkait tema anggota sekolah dengan benar anak-anak sekarang perhatikan pada kata halda halda artinya ini laki-laki halda ini laki-laki haldi hi artinya ini perempuan haldi hi artinya ini perempuan nah dari sini tentunya kita jadi tahu bahwa penggunaan halda dan hadihi itu untuk ada yang untuk laki-laki ada pula yang untuk perempuan kata tunjuk halda yang artinya ini laki-laki digunakan untuk kata benda yang laki-laki ini bisa diketahui dari artinya kalau yang artinya menunjukkan bahwa itu laki-laki maka menggunakan kata tunjuk halda ada pun kata tunjuk haldi hi yang artinya ini perempuan digunakan untuk menunjukkan kata benda yang perempuan nah kata benda yang perempuan bisa diketahui dari arti ataupun cirinya apa itu cirinya cirinya yang ada takmar butohnya kita sudah belajar tentang takmar butoh ya ya sekarang bukuru berikan contoh penggunaan kalimatnya ada kata tunjuk hada hada tadi artinya ini laki-laki nah maka anggota sekolah yang digunakan juga yang laki-laki misalnya disini bukuru contohkan kan nasun hada kan nasun nah kan nasun itu kan laki-laki ya dari artinya juga laki-laki maka kata tunjuknya menggunakan hada selain kan nasun misalnya disini bukuru contohkan ba ingon pedagang laki-laki maka kata tunjuknya menggunakan hada nah sekarang yang hadihi hadihi artinya ini perempuan maka anggota sekolah yang digunakan juga harus yang perempuan tadi ciri dari kata yang perempuan adalah dari arti ataupun yang ada tanda takmar butohnya disini bukuru contohkan ada kan nasun ya ada takmar butohnya itu menunjukkan perempuan sehingga kata tunjuknya juga yang perempuan kata tunjuknya perempuan kata bendanya juga harus perempuan selain kan nasun bukuru contohkan ada tilmi datun ya di akhir itu ada takmar butohnya sehingga kata tunjuknya juga harus yang perempuan selain itu juga ada bawa batun nah bawa batun perempuan ya ada takmar butohnya kata tunjuk yang perempuan maka kata bendanya juga harus yang perempuan anak-anak sekarang sebaliknya ada mukrodat muda risun nah kata tunjuk yang tepat untuk dipasangkan dengan kata muda risa pun hada atau hadihi ya dilihat dari ciri-cirinya ataupun artinya nanti akan tahu muda risun itu laki-laki atau perempuan ya muda risun artinya pak guru berarti laki-laki maka kata tunjuk yang digunakan ya pinter menggunakan sekarang satu lagi ada muadho fatun nah dilihat dari cirinya ataupun artinya itu laki-laki atau perempuan sehingga nanti kita akan tahu kata tunjuk yang harus digunakan dengan tepat muadho fatun artinya ya pegawai perempuan dan ada takmar butohnya berarti itu perempuan maka kata tunjuk yang digunakan menggunakan hadihi anak-anak sekarang buku guru minta kalian melengkapi ada mukrodat kalian lengkapi ya dengan kata tunjuknya hada atau hadihi ada ba ingatun dilihat ciri-cirinya nanti akan tahu kata tunjuk yang tepat menggunakan yang mana ya ada ba ingatun kata tunjuknya ya itu perempuan ya ada takmar butohnya sehingga kata tunjuknya menggunakan hadihi oke lanjut sekarang ada muadho fatun kata tunjuk yang tepat apa ya hada atau hadihi muadho fatun laki-laki atau perempuan ya laki-laki sehingga kata tunjuk yang tepat menggunakan hada bisa ya anak-anak ya mudah sekali ya demikianlah materi kita hari ini buku ambil kesimpulannya bahwa kata tunjuk hada yang artinya ini laki-laki digunakan untuk kata bunda yang laki-laki sedangkan kata tunjuk hadihi yang artinya ini perempuan digunakan untuk kata bunda yang perempuan ya sekarang evaluasinya untuk evaluasi hari ini yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan kata tunjuk hada atau hadihi yang nomor 1 ada titik-titik muda risatun nah nanti diisi dengan kata tunjuknya yang tepat ya hada atau hadihi demikian juga yang nomor 2 ada tilmidun kalian diisi ya titik-titiknya dengan kata tunjuk yang tepat nah untuk evaluasinya kalian boleh menulis jawabannya saja tetapi jangan lupa difoto dan dikirimkan ke bapak dan ibu guru di sekolah ya demikianlah materi kita hari ini anak-anak sebelum bukuru tutup bukuru berpesan selalu semangat belajar dan semangat muroja'ah sehingga hafalan yang sudah kalian hafal tidak lupa baik kita tutup pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillahirrobbilalamin Kurahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih